Warga Prabu Mulih dan sekitarnya kini tak perlu repot lagi ke Palembang untuk mengurus paspor. Pasalnya unit kerja kantor imigrasi kota Prabu Mulih sudah beroperasi di pasar PTM Jalan Jenderal Sudirman. Kantor UKK yang bertempat di Mall Pelayanan Publik atau MPP di Prabu Mulih, tepatnya di lantai 3 PTM kini telah siap menerima dan melayani masyarakat kota nanas. Dalam pelayanan keimigrasian dan pembuatan paspor, itu artinya permohonan tak perlu jauh-jauh ke kantor imigrasi yang ada di Palembang. Herdaus selaku Kepala Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sumatera Selatan, mengatakan di hari pertama baru melayani 25 pemohon dan akan terus dilanjutkan jika antusias warga Prabu Mulih bertambah. Pihaknya meminta pemerintah kota Prabu Mulih untuk memberikan informasi dan mengumpulkan warganya yang ingin memperpanjang dan membuat paspor. Pelayanan easy paspor di mana sebanyak 25 pemohon telah dilayani. Hari ini ya, ingat, hari Rabu akan disambung lagi 25 lagi pelayanan seperti yang kita saksikan bersama. Tidak menutup kemungkinan apabila ada animu permintaan masyarakat untuk mendapatkan paspor baru atau penggantian paspor, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang akan senantiasa hadir. Sementara itu, Sekda Kota Prabu Mulih, Elman, menyampaikan, terus memantau jumlah permohonan atau warga yang ingin memperpanjang atau membuat paspor. Pemerintah berharap semua pihak dapat mengambarkan ke masyarakat jika UKK imigrasi kota Prabu Mulih sudah beroperasi. Kita tahu sendiri, antusiasnya masyarakat kita. Nah, makanya kita melalui teman-teman media, melalui yang lain, kita ada masyarakat. Kita lihat, nanti Pak, hari ini misal 50, Pak, besok 60, kita lihat ada target-target tertentu. Nah, artinya kita menyakupkan kalau memang sudah kelihatan target kita sudah, misal sehari bisa sampai 175, kita lihat kok, harus setiap hari. Dan tentunya juga ini bukan hanya di kota Prabu Mulih, dari tetangga kita, Pak Ali, dan lain-lain, kita tetap kita layan.